Dalam teknik video editing, ducking merupakan istilah yang biasa digunakan pada saat mengurangi volume suara latar, supaya suara utama video bisa terdengar dengan jelas. Untuk cara klasiknya, kita akan mengurangi volume dengan membuat 4 keyframes, lalu diturunkan secara manual. Kalau sumber suaranya banyak, tentu bakal capek melakukan ducking secara manual. Pada Premiere Pro Sisi versi 2018 ke atas, sudah tersedia fitur auto ducking. Untuk mengaktifkannya, pilih window di bagian menu, kemudian pilih essential sound, atau kita juga bisa melakukannya dengan mengubah tampilan workspace ke audio. Tampilan workspace ini mempermudah kita untuk mengatur volume audio. Pada tutorial ini, saya memiliki 2 sumber suara. Yang pertama adalah audio narasi yang terkoneksi dengan video, dan satu lagi merupakan musik latarnya. Pada suara narasi ini, kita asumsikan saja sebagai dialog. Dan audio musiknya, kita atur sebagai musik. Karena audio musiknya yang akan diatur volumenya, maka pada bagian musik, aktifkan fitur ducking dengan menceklis bagian kotaknya. Pada bagian duck against, pastikan logo dialognya berwarna biru. Pada panel ini, kita bisa mengatur bagian volumenya untuk ducking. Pada pengaturan fade, kita bisa menambah atau mengurangi durasinya saat audio musiknya mengecil. Satuan waktunya dihitung dengan millisecond, atau disingkat dengan ms. Pada reduce by, merupakan pengaturan volume saat melakukan audio ducking. Dan untuk sensitivity, merupakan pengaturan seberapa sensitif bagian audio yang ingin kita ducking. Kalau semua sudah diatur, pilih generate keyframe. Pada bagian musiknya, akan membuat keyframe secara otomatis. Pada video kali ini, saya akan melakukan withdraw saldo di aplikasi klip klips ke akun paypal yang saya miliki. Lihat sebelumnya, pada tingkat level dan berbagi video. Saya akan melakukan saldo di aplikasi klip klips ke akun paypal yang saya miliki. Kalau mengatur volume utama musik, kurangi saja di panel audio klips mikrofon. Karena disini file musiknya di track A2, maka saya juga harus mengatur volumenya di track A2. Kalau dirasa masih ada yang kurang pas, kita bisa mengaturnya kembali. Dan jangan lupa untuk memilih generate keyframe lagi. Pada video kali ini, saya akan melakukan withdraw saldo di aplikasi klip klips ke akun paypal yang saya miliki. Nah, seperti itulah cara untuk mengaktifkan fitur auto ducking di Premiere Pro Sisi versi 2018 ke atas. Cukup sekian tutorial dari saya, sampai bertemu lagi di video lainnya. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!